Jadi karena kita bahasanya warna, kita ada beberapa merek Kita bisa mengetahui problem-problem di beberapa merek mobil itu juga Kebetulan kita megang juga ya Sebagai pemurus-pemurus di FK3O ada Kebetulan dari membar-membar silverian juga Di FK3O ada Di FK3O ada Kok jadi aku yang serang ya? Acara yang paling besar adalah tahun ini Karena satu dekade itu ya? Satu dekade Nah itu kita penasaran tuh Kok tante tau ya? Tante Saya curi kayak ini Jangan-jangan nih Oke, community people Jumpa lagi nih bersama gue di Pots Auto 3 Point Di episode kali ini Masih kita ngebahas tentang komunitas warna ya? Siap Tadi kan episode sebelumnya ada warna putih nih Nah sekarang gue kedatangan tamu dari warna silver Yeay Apa Om? Silvernya namanya? Silvernya Silver Cars Community Indonesia Silver Cars Community Indonesia Jadi singkatannya? Silver Young Silver Young Betul Om Dengan Om siapa nih? Saya sendiri dengan Om Andreas Dan sekarang saya sebagai ketua umum Periode 2021-2023 Tahun ini saya terakhir Wow Jadi Gue kedatangan ketum nih kali ini Jadi emang spesial kali ya Om thank you banget nih udah bisa datang di Sama-sama Om Pots Auto Sama-sama 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 Ntar saya jadi badut Langsung di acara ya? Saya jadi badut Jangan langsung di acara aja Langsung di acara Butuh MC sama badut? Jadi Badutnya Dincat silver ya? Kayak manusia silver Yang dinian di jalanan Nah untuk member sendiri Silvernya itu ada berapa banyak Om? Udah 6.000 sih Wow Itu Dari satu regional Apa Semua daerah? Dari beberapa regional Dari beberapa regional Dari beberapa regional Gitu Beber chapter Ya chapter-chapter juga ada Gak di Bukan di Jawa doang Ada di Sumatera Sulawesi Bali Kalimantan ada Kalimantan ada Kalimantan ada Paling jauh mana Om? Paling jauh? Menado Menado ya Sulawesi Utara ya Chapter-nya Menado Chapter Menado Betul Itu paling jauh? Paling jauh sih Tingkatnya paling mahal lagi Maaf ya Nah untuk Kopdar sendiri Silpernya biasa dimana nih? Kopdarnya kita gak tentu sih Dimana aja Dimana aja Apa per ini Per regional? Per regional juga ada Kalo Kami dari pusat Seri keliling Kadang-kadang ke Bekasi Tangerang Jakarta Bogor juga Baru kemarin tuh Dari Bekasi Kopdar Insya Allah Dalam bulan ini Juga Kita ada Kopdar Di Bogor Ada Kopdar di Bogor Depok Depok Bogoraya Nah ini buat Community People nih Sekali lagi nih Yang punya warna Silver Mobilnya Kalo lo Mau gabung di Silverian Lo langsung aja Kepoin tuh nanti IG-nya Jadi disini gue bakal Mengulas Apa aja sih keseruan Dari Silverian ini Ya kan? Udah mau satu dekade Apa nih kegiatannya Untuk satu dekade Program-programnya bisa diceritain Kalau Program-programnya bisa diceritain Kalau Program-program ya Saya sih seperti komunitas lainnya Ya Karena kita berubah dengan otomotif Ya Pasti ada Hubungan dengan otomotif Biasanya ada Turing Ada Biasa kemarin tuh Kita ada Talkshow mengenai Safety Driving Diving Oh kegiatannya bisa Diving Diving Baksosnya juga ada Baksos Kalau ada gempa Kayak kemarin tuh Gempa di Cianjur Ya Ya Seperti itu Seperti itu ya Jadinya Nah untuk Silverian itu Kalau Community People pengen ada yang mau gabung nih Itu Harus Apa tuh Pendaftaran tuh Persyaratannya apa tuh Persyaratannya apa tuh Persyaratan utamanya adalah Memiliki Unit Pada empat Warna Silver Silver ini Ada 300 Keturukan warna ya Termasuk abu-abu juga itu Bisa masuk Oh gitu Grey-grey masuk Masih bisa Putih-putih Itu gak bisa Putih ke silver-silveran gitu Itu yang udah pudar itu ya Putih yang udah bakal-akan Kayaknya mau maksa banget gue masih silverian Boleh om di cutting sticker aja dulu Boleh Boleh Di cutting emang boleh Boleh om SNKnya diganti ya Berarti Sesuai SNK Berarti ya Tidak menyalakan kodrat intinya ya kan Yang intinya itu Mempunyai Roda empat Yang berwarna silver Beserta 300 Keturunan itu Terus biaya pendaftarannya berapa tuh? Untuk biaya pendaftaran Sebelum Karena kita Komunitas Komunitas berbasisnya warna Bukan satu merk ya kita warna berbagai merek otomatis kita lebih wawasan kita lebih luas jadi karena kita bahasnya warna kita ada beberapa merek kita bisa mengetahui problem-problem di beberapa merek mobil itu juga itu kita bisa sharing antar member juga bisa sharing apa sih keluhan-keluhannya apa sih mobil ini, mobil itu itu juga yang bisa membuat wawasan kita untuk mengetahui merek-merek mobil turing terjauhnya Silverian kalau turing terjauh Silverian karena saya mohon maaf saya gabung Silverian itu tahun 2017 berarti ini tahun ke 5 ke 6 yang saya pernah turing terjauh itu adalah ke Palembang eh salah nih Padang waktu pembukaan chip terbaru itu tahun 2020 itu paling terjauh atau turing saya sendiri kamu tau ya paling jauh kalau ya timur itu sampai Lombok kalau Barat sampai Aceh kalau saya sendiri maksudnya sendiri itu gimana? mobil sendiri itu bawa mobil sendiri? ya saya bawa mobil sendiri sama keluarga jadi tidak mengikuti dengan komunitas kalau komunitas sendiri saya ya itu sampai Padang yang paling jauh paling jauh sampai Padang ya? itu wilayah Barat atau timurnya Bali terus acara Silverian yang paling sejauh ini paling besar itu apa? kalau karena saya baru 5 tahun beberapa ini mungkin saya nggak tahu di sebelum 2017 itu saya nggak tahu acaranya apa karena ya mungkin acaranya yang paling besar adalah tahun ini karena 1 dekade itu ya? 1 dekade nah itu kita penasaran tuh apa aja tuh acaranya yang akan dipersiapkan bocorin nggak ya? pasti seru nih pasti seru nih mobil-mobil silver pernah datang nih pengen daftar pengen daftar sama post auto juga bisa di sponsor mungkin ya mungkin media partner kali ya? boleh 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 jadi dalam 1 dekade ini insya Allah kami akan adakan di bulan Maret kenapa di bulan Maret bukannya di Februari 16 Februari 16 Februari 16 Februari itu bertepatan dengan pembukaan IMS IMS oh oke sampai tanggal 26 10 hari ya? iya makanya kita mau di antara tanggal itu kita kayaknya gimana ya? kayaknya orang kalau weekend kayaknya milik IMS IMS ya? pada pada makanya makanya kita mengalah aja lah ke Maret walaupun ya cuma sebulan aja so tapi dari tanggal 26 ke 12 itu agak jauh kenapa nggak lebih maju lagi tanggal 5 karena saya ada dari kontes lain yang ada acara oke kita ngambodemintro karena dalam acara tersebut sama isinya hampir sama salah itu dekade juga? bukan kegiatannya oh kegiatannya isi acara itu salah satunya adalah kontes 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 mobil silper apa gimana? all varian all varian jadi di acara nanti satu dekade itu akan ada kontes kontes juga ya? betul kontes modifikasi ya? modifikasi ya tergantung nanti kan ada apa namanya kluk-kluknya untuk yang tipe ini apa untuk apa itu ada oh jadi ini kontesnya global global jadi buat semua pecinta otomotif khususnya mobil gitu ya? iya rencananya rencananya dulu roda empat dulu ini roda dua kita lagi pikirkan tadinya kita mau digabung cuman kita konsennya ke roda empat dulu aja konsennya ke roda empat jadinya ya? kalau ada yang lebih-lebih mungkin sponsornya banyak yang masuk boleh lah silahkan silahkan bagi para sahabat-sahabat silver yang mempunyai rada empat beroran silver dan besar 300 keturunannya, silahkan cek kami di FB dan IG di ID silverian tuh iya itu silverian betul pakai S ya? silverian kalau lu gabut, mau nongkrong-nongkrong atau yang jomblo-jomblo nih yang pengen punya temen ya kan? iya dan lu punya mobil silver, lu langsung gabung aja deh buru-buru nih betul yang boleh di mana kasih kasih kan, om? alhamdulillah sama ini kasih kasih? ada lebih dominan cewek apa cowok tuh di silverian? cowok sih sekarang cowok ya? dulu cewek jadinya? masih cowok juga sih hahaha sama aja dong berarti ya? kalau mau dominan cewek ada, LCC kan? oh iya itu nanti hahaha LCC disebutin aja disebutin aja terus dalam satu dekade itu tantangan apa tuh udah pernah dihadapin dari silverian tuh? iya selama satu dekade itu selama satu dekade tuh tantangan tuh sampai bisa sebesar ini gitu ya mungkin dari semua komunitas juga mungkin pernah mengalami kami mengalaminya di tahun 2019 pasang surut pasang surut iya 2019 itu ya gimana ya? mungkin udah pernah tau lah ya silfrian saya gak tau om iya dulu silfrian itu besar tapi 2019 karena ada ya konflik intern akhirnya kami ya ada beberapa chapter yang memisahkan diri oh jadi pecah 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 kongsi ya jatuhnya kan? jadi kami hanya tinggal satu chapter yang aktif aktif betul disini dari satu chapter 2019 kebetulan ketua om yang terpilih itu adalah Om Saiful iya saya dulu waketum saya bersama beliau berkolaborasi membangun lagi silfrian alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa chapter atau sekitar 9 chapter sekarang ini yang masih bertahan mulai dari nol kayak Pertamina saya sebutin loh jadi emang emang sebenarnya realitanya seperti itu ya jadi kadang-kadang tuh ya ada terjadi sedikit pepercahan lah itu sih udah biasa lah seperti itu lah apalagi yang sebesar yang kira-kira udah besar segala macam itu pasti ada tapi semua itu tetep dalam jalur apa? brotherhood yang pasti itu jadi permasalahan itu membuat kita semakin dewasa betul jadi apapun permasalahannya tetep kalau di jalan kita brotherhood betul jadi semua komunitas itu sebenarnya sih kita brotherhood ya betul itu mungkin karena ada perbedaan sedikit-sedikit aja mungkin jadi berpisah gitu tapi perpisahan itu tetep ya kita berteman betul lah jangan sampai kalau kita ketemu lagi di acara lain hanya perbedaan yang sudah aja ya betul mungkin berbeda visi dan misi betul itu jadinya saya jadi sediom ya? hahaha bisa jadi sedih bisa jadi sedih lu sabar lagi nih tani terus kan karena perkecil itu kan berarti otomatis ada beberapa komunitas mobil silver juga tuh om betul nah itu kalau membernya silverian gabung di komunitas yang sama sama-sama silver itu diperbolehkan atau enggak? kalau kami dari silverian memperbolehkan asal dengan syarat anggota tersebut bukan pengurus dari komunitas sebelumnya oke atau sebelumnya maksudnya dua dua komunitas boleh silver tapi bukan pengurus oke member biasa member biasa oh jadi gak masalah tuh dua komunitas silver jadi ikut dua komunitas tersebut gak masalah nah maksudnya satu orang tuh gak masalah jadi dua komunitas gitu kalau dari sebenarnya kami gak masalah oh kita welcome welcome gitu ya kita gak ada pembatasan kok yang penting dia bukan pengurus betul kalau pengurus maaf bukannya kami menerima hanya saja ya pengurus disana gak enak lah disini iya lah betul 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 jadi ada semacam norma normal lah betul ada privasi lah ya HAHAHAHAHAHA apa lagi itu saya tantang nih ada mudah terima kasih ni ini Tani sebenernya dulu lalu seluruh pergian ya iya sih bukan dulu kali oh masih kok sih Tani beliau itu 2013 loh oh kan tahunnya 2013 dari 2013 Tani ya iya dari awal berdiri sih dan saya tuh yang potong tumpeng lagi Ponder lagi Ponder sih tetep ya Dua orang Ada dua Dan silverwarean juga sekarang udah berlegalitas Oh udah berlegalitas Itu sejaknya tuh di IMI juga udah masukin Kita masuk juga di IMI Dan beberapa peguyuban Seperti FK3U IAS Apa lagi ya? Indonesia Community ICH juga ada Oh jadi ada Pagu hep yah Sudah terdapat peeline juga Sebenernya Cambodia Oke Jadi ketanya jawab gitu Sudah gatelация Oh, berarti dari Silverian itu udah banyak ada di Paguyuban-Paguyuban ya? Nah, tuh saking brotherhood-nya itu Silverian sampai punya beberapa komunitas Paguyuban gitu ya Paguyuban menjadi salah satu founder ya Betul Di Paguyuban Akal Iya, juga FK3O juga FK3O juga Founder ya? Iya Kita salah satu founder-nya tuh Hmm, gitu luar biasa Tepuk tangan dong Nah, nih buat Ketum Andres sendiri nih Kenapa? Visi dan misi kedepannya nih buat Silverian Apa nih? Kan udah satu dekade nih Pasti ada sesuatu yang ini dicapai lagi dari Silverian nih Visi misi saya itu ya seperti Karena 2019 kita kembali ke 0 Jadi kembali ke 0 tuh maksudnya dari 0 itu bener-bener member 0 Oh, satu chapter Satu chapter Satu chapter tuh berapa member waktu itu? Dulu itu sekitar 40-an Wow, jadi bener-bener bangkit dari awal ya berarti ya Gitu Jadi Satu Satu chapter Sekarang udah jadi seribu? Bukan Dari sembilan chapter Jadi satu chapter jadi sembilan Jadi sembilan Dalam waktu tiga tahun ya? Tiga tahun ini Dalam tiga tahun Wah luar biasa Jadi hilang beberapa chapter Hilang Tiga satu waktu itu Nah, terus kita tungguin lagi Kok tante tau ya? Hahaha Saya curiga ini Hahaha Jangan-jangan nih Jangan-jangan Makan ketum juga nih Hahaha Hahaha Aduh Aduh Oh, jadi Dulu Jadi Community People Jadi Silverian dulu nih Sebuah komunitas yang sangat besar Ternyata di 2019 itu terjadi Pecah Pecah Jadi Ya luar biasa sih Sampai bisa bertahan satu dekade Maksudnya nggak Tenggelem banget gitu jadinya ya kan? Besok kita bisa rayain dia tuh Betul Sepuluh tahun Semoga di tahun Sepuluh makin berjaya lagi naik Besul Ini adalah tahun terakhir saya Sebagai ketua umum Emu mau kemana om? Mau jadi member lah nanti ya Hahaha Saya insya Allah Saya usahakan Satu Dekade ini Semeriah mungkin Amin 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 Itu target saya Luar biasa Terus rencana-rencana selanjutnya Setelah satu dekade apa nih? Kalau satu dekade Berjalan rancas selesai Kita nanti mungkin ada touring Ada baksos Ada nanti Seolah itu Lebaran ya? Iya lebaran Lebih halal Di bulan Juni insya Allah Juni atau Juli itu ada Turing Karena di bulan sekolah Iya Turing bersatu Keluarga juga Habis itu Persiapan untuk Pembentukan Babilu Untuk Munas Babilu apa itu? Badan Pemilihan Umum Oh Badan Menyaring 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 siapa Kandidat-kandidat Oh gitu Jadi Om Om Masuk dulu Masuk dulu Om Jangan tau saya dibully Sama ibu Om Itu udah berapa kali ganti ketum sih? Silperian tuh? Dari satu dekade itu? Satu dekade Satu dekade? Kalau gak salah empat Empat Dari awal berdiri ya? Betul Oke Oke Karena periode Sifrankah hanya 2 tahun berjambat Oh Gak bisa lebih? Boleh Mengajukan diri lagi nanti Oh kampanye 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 Di pemilihan ketua umum silverian Oke oke Minimal 1 tahun di silverian Minimal 1 tahun Minimal 1 tahun Terus punya mobil silver ya om? Betul Tani masih ada Berarti Berarti om Kalau join sekarang Gak bisa om Nyariin ketum Belum 1 tahun Wah ini saya Mobil saya putih Oh gitu ya putih ya Siapa tau mobilnya terdua Kalau warna silver Jadi mobil saya tuh gini om Jadi kalau siap tuh putih Nah kalau malem tuh Kadang kadang berubah Begitu Jadi silver Lama-lama kan Kalau udah hampir Seminggu 2 minggu Jadi kuning Sebulang Gak dicuci Gak pernah dipoles itu Gak pernah dipoles Kehujanan mulu sama kepanasan ya Aduh Oke oke Jadi gitu ya komoditiple Keseruan dari silverian ya Jadi Kalau lo semua gabut nih Atau gimana ya Yang tadi gue bilang Lo kepoin aja deh tuh IG nya silverian Kali Lo punya Punya mobil silver Atau tetangga lo Yang mau gabung juga boleh deh tuh Ajak-ajak aja ya kan Yang pasti seru habis di silverian Ya Gitu jadi Oke Mungkin Terima kasih banyak nih Om Andre Sama-sama Sukses buat Satu dekadenya ya Amin amin Mudah-mudahan bisa ngejabat lagi nih Om Andre Injil Injil Thank you banget ya Udah 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 Mau ngobrol di Pots Auto Tapi Om gak takut kan Sama saya Takut apa tuh Om Duk nomor saya Nopong 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 Ngeri banget tuh Besok lu pasangin bro Kalian tembus lu Tapi ini sekarang udah bukan Mohon maaf nih Saya pakai Kalau meja saya belum ganti nih Sebenarnya ID saya sekarang udah 60 Lelang Kemarin Sama member dari Sumatera Barat Padang Oh gitu Jadi Jadi Bisa juga di lelang ya Karena saya sendiri punya 5 nopong sebenernya Wah Mobilnya banyak Om Jadi daftarnya 5 nopong Bapak pedagang Bukan Semua mau beda silver Didaftarin semua Wow Silver semua Iya Kebetulan silver Emang udah Mencintai silver berarti ya Ya begitulah Awalnya sih nomor 66 ini yang saya bid Oh gitu Itu ngebitnya berapa tuh Om Dulu sih masih murah Sekarang Dulu 600 Dulu 600 Tapi berapa nomor tanya Sekarang 6 juta gitu Gua Cuman 2 juta kalau gak salah 2 juta Nah itulah Sekarang ada Peraturan bisa Nomor-nomor cantik tuh Dilelang bisa sampai 2 juta Om setengah Iya Tapi dana-dana dilelang itu Kita untuk baksas Iya Iya Jadi itu ya Jadi emang Sebenarnya nopong itu Sebuah kebanggaan sih ya Betul Gitu Apalagi yang nomor-nomornya cantik gitu kan Iya Jadi emang sebuah suatu Pendapatan bagi kas Betul Iya Itu salah satu Itu buat komunitas tersendiri itu Iya Jadi emang buat pendapatan buat di komunitas juga Iya Karena kan Suatu komunitas itu butuh Berarti saya penyumbang terbesar mungkin ya Iya Karena kan suatu komunitas itu butuh buat Roda 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 ini ya lah Perputaran ekonomi lah Perputaran ekonomi lah Jadi emang Sebenarnya sih gak buat apa-apa sih Iya Balik lagi buat ke Kayak bakti sosial Acara Itu kan butuh dana juga Gitu Lelang nopong Sampai 2 juta Sampai 2 juta Sampai 2 juta tuh Besok gue nomor nopong gue Gue ini ya Gue pendem Hahaha Kali aja nanti 5 tahun yang akan datang ya kan Gue rebus Hahaha Oke Om Andre Eee Ada lagi gak Om Andre yang mau ceritain nih Buat keseluan Silverian nih Kali aja nih Dan lebih untuk 1 dekade ini apa Apa yang mau disampaikan ke community people Dalam 1 dekade ini saya Berharap untuk Silverian lebih Berkembang kembali Dan lebih maju kembali Dan saya sebagai ketubung sekarang Berusaha semaksimal mungkin Dalam 1 dekade ini akan terwujud Amin Dan semoga Para new member yang akan bergabung di Silverian Kami terbuka Untuk menerima Para new member Tersebut Dengan silahkan DM di IG kami Silverian ID Atau Facebook kami Silverian ID Oh Oke Yang tadi saya bilang ya Nanti ada di bawah nih Dia link di bawah nih Di bawah nih Di bawah nih ya Di bawah Community people Hari ini Cukup sampai disini Untuk Apa Kita ngobrol-ngobrol bareng sama Silverian Nanti next Kita ngobrol-ngobrol lagi om ya Siap om Di bawah Boleh di bawah Sambil ngopi enak ya Siap Jangan lupa community people Hacar ini Disponsori oleh Tripoin Jadi Tripoin ini Siapa Apa tau ada Kopdar-kopdar Bisa loh Di Tripoin ini Makanannya enak-enak Kopinya juga Siap-siap Siap 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 Di Tripoin Jangan lupa ya Semua juga Like Comment Share Subscribe IG-nya Post 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 sub indo by broth3rmax